Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, gokil nih bro sis, Yamaha R15 nih pebaru yakni bergaya bebek sport siap masuk Indonesia nih bro sis. Bukan tanpa alasan, jika motor bergaya bebek sport dari pabrikan Yamaha yang satu ini, disebut juga sebagai Yamaha R15 versi bebek sport. Segedar info buat kalian nih bro sis, jika Yamaha Exciter sendiri memang sama-sama dibekali DNA balap dari Yamaha R-Series. Hal tersebut sangat jelas diperlihatkan oleh pabrikan Yamaha melalui iklan mereka. Dimana pada iklan dari motor ini, terlihat memiliki DNA dari Yamaha R-Series. Terlebih lagi kapasitas mesin yang serupa, jadi gak heran rasanya jika Yamaha Exciter ini juga dijeluki sebagai Yamaha R15 versi bebek sport. Lalu pada bahasa desain Yamaha Exciter ini juga memang dibuat karena terinspirasi dari desain Yamaha R1, yang juga memiliki desain yang hampir serupa dengan R15. Mulai dari desain fairing depan yang sporty dan aerodinamis, dengan desain dual light yang memiliki aura desain serupa meski tidak identik. Lalu pada bagian panel instrumen pada keduanya, sama-sama dibekali panel instrumen full digital cukup lebar, yang lagi-lagi terlihat memiliki desain yang hampir sama. Eits, gak hanya itu aja bro sis, jika kita perhatikan juga pada bagian tail atau stop lampnya, juga sama-sama menggunakan desain minimalis dan juga send light terpisah yang diletakkan pada bagian sparkboard belakang. Dan jika diperhatikan pada bagian keseluruhan pun, juga terlihat memiliki aura desain yang serupa meski tidak identik. Selain itu, pada Yamaha Exciter ini juga dibekali mesin berkapasitas 155 cc satu silinder, yang hampir sama dengan kapasitas mesin pada Yamaha R15. Hanya saja pada Yamaha Exciter ini, memiliki tenaga maksimal sebesar 17,7 dk pada 9.500 rpm, dan torsi 14,4 nm pada 8.000 rpm. Lalu untuk urusan harga pada Yamaha Exciter ini, dibanderol mulai harga 28 jutaan. Oh iya bro sis, Yamaha Exciter ini kabarnya juga akan segera hadir di Indonesia, sebagai generasi terbaru dari sosok Yamaha MX King 155. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! Terima kasih telah menonton!